kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat kebutuhan perorangan atau individu terlebih dahulu kebutuhan perorangan adalah kebutuhan yang pemuasanya ditujukan bagi kepentingan individu yang bersangkutan contohnya kebutuhan akan obat jantung bagi penderita penyakit jantung dan kebutuhan buku-buku pelajaran bagi pelajar selanjutnya kita langsung ke yang kedua yaitu kebutuhan kelompok atau masyarakat kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang pemuasanya ditujukan bagi kepentingan bersama atau kelompok misalnya pasar pasar digunakan untuk berjualan maupun berbelanja tidak hanya digunakan oleh satu individu tapi digunakan oleh masyarakat kemudian rumah sakit rumah sakit digunakan sebagai tempat berobat tidak hanya digunakan oleh individu satu orang saja tidak tapi digunakan oleh masyarakat pada video selanjutnya saya akan membahas tentang barang ekonomi dan barang bebas Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati